Ya, beliau kan sebagai Ketua DPD Partai Golkar sekaligus sebagai Wakil Gubernur Papua dan selama berinteraksi dengan beliau terutama dalam pengembangan partai-partai Golkar sangat dedikasinya sangat tinggi dan dalam pilkada kemarin menang lebih dari 65 persen sehingga dirasakan kehadiran beliau apalagi juga kemarin dalam pembahasan terhadap atau khusus Papua juga sangat support terhadap program yang disiapkan oleh pemerintah dan kami dari Partai Golkar maupun dari pemerintah aku merasa sangat kehilangan beliau ini adalah seorang tokoh biaya sangat wawasan kebangsaannya luar biasa dan mempunyikan sejahtera masyarakat di Papua dan tentu dengan kepergian beliau kita berharap para penerus bisa menginspirasi dan melanjutkan perjuangan beliau ini selamat menikmati 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 selamat menikmati